Jangan ada seorang di antara kamu yang meminta mati karena musibah menimpa kepadanya. Sehingga hidupnya dalam syukur selalu walaupun diambil sesuatu yang berharga olehnya. Al-Fatihah Atau di tempat dia tinggal. Dan juga sehat tubuh badannya. Yang ketiga dapat makan. Maka dia telah mendapatkan nikmat dunia dan seisinya. Apa saja? Nikmat aman. Nikmat sehat. Nikmat makan. Faham itu? Ini nikmat semua, umpama nikmat dunia dan seisinya. Yang ini diajarkan di sini oleh Nabi SAW. Mensyukuri nikmat yang besar. Diajarkan oleh Nabi SAW. Menghargai nikmat yang besar dan tidak tertutup nikmat besar itu dengan nikmat yang kecil yang tak dapat. Terkadang ramai manusia lebih fokus kepada nikmat yang kecil dan merasa kurang dan tidak bersyukur. Karena tidak dapat nikmat yang kecil lupa kepada nikmat yang besar yang lebih wajib dia bersyukur. Oleh ada, nikmat-nikmat yang sentiasa terkirah diberikan oleh Allah wajib untuk kita bersyukur. Allahumma ma'asbahabi min ni'matin awa bi'ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalak falaka alhamdu walaka syukru ala dhalik. Ya Allah, apa saja nikmat yang aku dapat di waktu pagi dan juga di waktu petang. Daripada nikmat-nikmat yang aku dapat dan nikmat orang lain yang dapat datangnya daripada engkau yang Maha Esa. Segala puji bagi engkau ya Allah dan kesyukuran untukmu wahai Allah. Ada berkenaan dengan menyikapi nikmat. Naam. Ghal hatta ba'da salihin melihat kepada nikmat itu hatta kepada sesuatu yang diambil oleh Allah SWT masih tidak terlepas untuk menyaksikan nikmat yang tersisa daripada nikmat yang diambil oleh Allah. Sehingga hidupnya dalam syukur selalu walaupun diambil sesuatu yang berharga olehnya. Daripadanya. Ya salam, falsafah hidup. Tak ada stres, tak ada bunuh diri, tak ada apa. Iman yang menjaga, iman yang memberikan kekuatan, hatta dalam keadaan apapun juga. Yang tidak ada kekuatan untuk tubuh badan dan untuk dalaman kita yang lebih kuat memberikan dukungan daripada iman. Kekuatan iman tidak dapat ditandingi dengan apapun juga ubat buatan manusia. Hanya kita perlu mengasahnya, kita perlu untuk membersihkan itu kekuatan yang diberi oleh Allah SWT. Dengan apa kita mengasah? Dengan zikir, dengan tefakkur, dengan taat, dengan tinggalkan mausiat, dengan tawakal, dengan doa. Baru nampak apa itu kilauan cahaya daripada iman. Jangan ada seorang di antara kamu yang meminta mati karena musibah menimpa kepadanya. Musibah sakit ke, musibah hutang ke, atau musibah umur yang terlalu panjang diberikan oleh Allah. Engkan walabud, kalaupun mesti meminta mati kepada Allah, maka berdo'alah dengan mengatakan, Ya Allah berikanlah kepada aku kehidupan, bila kehidupan itu membawa kebaikan. Matikan aku bila kematian itu pun juga membawa kebaikan. Macam mana kematian boleh membawa kebaikan? Kalau hidup dia akan tergelinjir kepada fitnah. Kalau hidup dia mungkin akan tergelinjir kepada kekufuran. Lebih baik dia mati dalam keadaan Islam berbandingkan dia hidup dalam keadaan berakhir dengan kekufuran. Maka dalam hal ini, berdo'a kepada Allah meminta pilihan yang terbaik dari Allah. Baik pada hidup atau pada mati. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, dikatakan, janganlah kamu ada yang meminta mati kepada Allah. Kerana kalau dia orang yang baik, maka dia boleh berpeluang dengan umur yang diberi oleh Allah menambahkan kebaikan. Kalau dia orang yang bermaksiat, dia diberi peluang untuk bertawabat dan beristighfar kepada Allah. Pada kedua-duanya adalah perkara yang baik. Yang kalau dia minta mati, maka tak boleh beramal, tak boleh bertawabat kepada Allah SWT. Maka di sini, pentingnya menghargai nikmat masa dan waktu yang diberikan oleh Allah. Allah SWT berfirman, Allah bersumpah demi masa, demi masa. Kata Imam Syafi'i, kalau dalam Quran tak ada ayat kecuali, ayat wala'asri saja dah cukup untuk menyedarkan manusia tentang pentingnya. Mu'amalah dengan Allah melalui umur dan masa yang diberi oleh Allah SWT.